Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang subwoofer dengan sistem isobarik ya teman-teman Nah sistem subwoofer ini mungkin sudah gak asing lagi bagi kita yang menyukai dunia audio Sistem subwoofer ini diterapkan pada beberapa subwoofer pabrikan seperti polytron Yaitu di tipe polytron seri PSW ya teman-teman Bagi kalian yang mungkin punya subwoofer polytron PSW ini mungkin sudah tahu ya Seperti apa untuk suara bass dari sistem isobarik ini Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari sistem isobarik pada subwoofer? Nah bagi kalian yang ingin tahu silahkan bisa simak videonya ya sampai selesai Agar tidak salah paham dalam pemahaman Sistem ini mirip dengan masif radiator Perbedaannya terletak pada woofernya yang keduanya bekerja secara aktif Speaker isobarik bekerja dengan cara memanfaatkan Kekuatan kedua magnet speaker yang terpasang Untuk menstabilkan gerakan konus speaker Sehingga tidak terjadi distorsi ya teman-teman Kedua speaker yang dipasang pada polaritas yang sama maupun terbalik Untuk melakukan gerakan yang seragam Sehingga tekanan pada ruang isobarik akan tetap stabil Berbeda dengan sistem pasif radiator Sistem ini sepenuhnya stabil Karena kedua speaker woofer yang terpasang bekerja secara aktif Untuk bergerak bersama-sama maju dan mundur secara sinkron Pada sistem pasif radiator Walaupun memiliki ciri-ciri dan prinsip bekerja yang sama Masih terjadi perbedaan Karena kondisi radiator pasif yang tidak bekerja ya teman-teman Tetapi hanya bergerak mengimbangi gerakan woofer utama Nah kelebihan speaker isobarik terletak pada suara pas yang rendahnya sangat sempurna ya Tidak aneh jika hal ini membuat banyak sekali produsen subwoofer yang menggunakan metode ini Untuk membuat speaker subwoofer mereka ya teman-teman Walaupun hanya menggunakan woofer biasa berukuran yang kecil Ternyata unit tersebut mampu menghasilkan pas yang sangat rendah Sistem speaker isobarik juga memiliki kelemahan Karena tidak menggunakan lubang angin Maka reproduksi mid-pass pada speaker ini tidak terlalu baik Untuk mengakomendasi kekurangan tersebut Biasanya ranjangan speaker ini akan dibaduhkan dengan speaker yang menggunakan sistem pas reflect Atau sistem lainnya ya teman-teman Perlu diketahui bahwa pemasangan isobarik dengan polaritas yang menghasilkan tekanan Yang bertabrakan akan membuat speaker tersebut menghasilkan hic-pass dan mid-pass yang bulat Tetapi low-pass yang saling menghilangkan ya Hati-hati saat memasang kabel untuk kedua driver tersebut Baik dalam sistem push, pull atau pull-pull ya teman-teman Jadi jangan sampai salah memasang polaritas speaker-nya Karena akibatnya bisa merusak komponen speaker yang digunakan ya teman-teman Jadi bahasa simpelnya kerja sistem isobarik itu untuk kedua speaker-nya saling tarik-menarik atau juga dorong-mendorong ya teman-teman Jadi biasanya untuk subwoofer yang menggunakan sistem ini di dalamnya menggunakan dua buah subwoofer Ataupun juga speaker jenis subwoofer tergantung mereka atau tergantung pabrikan yang menggunakan ya Nah untuk sistem ini biasanya digunakan atau pada umumnya digunakan untuk subwoofer rumahan yang memiliki ukuran kecil Seperti contohnya ukuran 6 dan juga 8-in ya teman-teman Seperti contohnya subwoofer dari produsen Polytron ya Yaitu yang seri PSW seperti yang sudah saya bilang di awal tadi Nah untuk sistem isobarik walaupun di dalamnya menggunakan speaker yang memiliki diameter kecil Sebagai contoh menggunakan speaker diameter 6-in Tapi untuk suaranya itu sudah bisa mengetaharkan ruangan ya teman-teman Karena disitu tadi ya sudah saya bilang untuk kerja dari sistem isobarik itu penggabungan dari dua speaker di dalam satu buah Jadi untuk suaranya bisa menjadi dua kali lipat lebih kuat ya Kalau kita bandingkan dengan subwoofer yang hanya menggunakan satu speaker saja Ataupun juga kalau kita bandingkan dengan subwoofer yang hanya menggunakan pasif radiator Tentunya untuk suaranya itu sangat berbeda ya teman-teman Nah jadi seperti itu ya untuk kerja dari sistem isobarik pada subwoofer Mudah-mudahan bisa dipahami ya Sekian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Salam Audio